Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi dalam acara Cirek TV ya saat ini kita membahas terkait tentunya ada COVID-19 dan kita ketemu bersama Bapak Dirut PDAM yaitu Pak Haji Budi Karyawan selamat pagi Pak selamat pagi Pak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik pagi hari ini juga di hari yang cerah selamat pagi untuk semua pemirsa untuk di masa pandemi pun harus bahagia ya insya Allah harus senang Pak, kita ngobrol-ngobrol terkait perkembangan PDAM di Kabupaten Cianjur di masa pandemi ini Pak bisa dijelaskan Pak? Alhamdulillah, terima kasih kita bisa berbagi cerita dengan pemirsa khususnya pelanggan PDAM cerita mukti Kabupaten Cianjur bahwa di awal-awal pandemi kita memang kaget ya semua tentunya pasti tetapi dengan kebersamaan semua pihak baik itu pemilik, pabupati, seluruh karyawan dan karyawati beserta dukungan dari insusi yang lainnya kita bisa mengatasi di awal-awal masa pandemi kita bersama-sama dengan Dinas Kesehatan apa, kepolisian Kodim termasuk gumpul daerah kita pertama-tama kali itu membagikan hand sanitizer membagikan masker menyemprot jalan-jalan kita menggunakan mobil tinggi kita dengan dimasukkan disinfektan dari Departemen dari Dinas Kesehatan Cianjur dan itu rutin secara berkala dilakukan oleh kita bersama jajaran pemerintah daerah dan Keporkomu Indah beserta Dinas yang lainnya terus kalau misalkan dalam masa pandemi ini apa sih yang sudah dilakukan PDAM sendiri karena sudah setahun lebih ya pandemi COVID-19 ini apa yang sudah dilakukan? pertama kita tentunya pasti keinternat dulu ya keinternat dulu pada waktu itu kita juga kan pasti semua juga apa mengetahui harus seperti apa anjuran pemerintah kita seluruh karyawan itu dibagi masker dibagi hand sanitizer terus kita juga mengadakan work from home karena memang disarankan untuk kita 50% dan pada waktu itu ada yang apa gantian nah alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada apa tidak ada tidak ada kendala dan memang hanya ada satu orang itu pun bukan di lingkungan kita terpaparnya tetapi dia memudahkan WFH waktu itu dan selesai gitu alhamdulillah tidak berkelanjutan Pak Haji itu kan yang terpapar ada berapa orang satu orang satu orang di kita dulu berapa lama 14 hari di Bumi Ceherang di Bumi Ceherang dan sudah bekerja kembali seperti biasa kalau yang sudah terpapar itu biasanya diisihatkan di rumah dulu atau langsung kalau saya sih mereka tidak langsung ke kantor karena setelah walaupun habis dari sana saya saya suruh istirahat dulu di rumahnya sebentar satu minggu atau dua minggu kalau tidak salah waktu itu baru kembali ke kantor Pak Haji terkait ada program untuk masyarakat di masa pandemi COVID mungkin ada program yang namanya gratis atau pasang diskon itu bisa dijelasan Pak Alhamdulillah jadi begini dalam upaya pencegahan COVID-19 dimana masyarakat itu harus mencuci tangan menggunakan sabun dan menggunakan air yang mengalir nah maka daripada itu saya menggratiskan sambungan rumah untuk masyarakat berpengasih rendah dalam upaya mereka juga supaya bisa bersih-bersih sendiri lah terutama mencuci tangan seperti yang ada jual pemerintah seperti apa caranya ya kita menggratiskan seluruh pelanggan tahun 2020 itu kemarin kita ada 2.500 pelanggan yang kita gratiskan berarti kalau yang gratis 2.000 lebih ya 2.500 2.500 dan untuk rencana 2.500 kita kalau tidak ada hambatan apa-apa itu rencana kita 4.500 kita akan gratiskan berarti pelanggan total yang sekarang berjumlah berapa ada 50.000 lebih lah 50.000 lebih karena itu ada naik turun ya karena ada yang ditutup ada yang terpasang ada yang juga yang ditutup tapi di atas 50.000 50.000 kalau tidak salah terakhir biasanya gini ketika ada program gratis atau diskon ya gratis itu ada gak hambatan ketika pemasangan oh tentunya begini itu di dalam pengurusan terutama sekali kita masalah izin lah ya pemasangan izin galian di jalan-jalan nasional itu memang cukup lumayan memakan waktu kalau hambatannya itu saja kalau yang lainnya karena ini mendapat bantuan dari pemerintah daerah juga ke PDM alhamdulillah berjalan lancar terima kasih Pak Haji satu lagi nih terkait vaksin ya karena kita masih pandemi COVID-19 ini vaksin yang dilaksanakan di PDM sendiri seperti apa nih alhamdulillah PDM karena menurut informasi adalah yang ketiga setelah Nakes petanya di Polri itu pengen publik jadi kita masuk ke peran publik alhamdulillah kita sudah rampung dua-duanya sudah melaksan vaksin yang kedua dan itu diikuti oleh seluruh karyawan tapi memang ternyata dari menurut kesehatan ada beberapa orang yang tidak lolos untuk mengikuti vaksin yang pertama tapi yang keduanya mereka bisa lolos nah itu ada yang ibu-ibu yang hamil waktu itu karena tidak bisa terus ada yang darahnya tiba-tiba lain mungkin mungkin saya terus apa-apa katanya dia tidak tidak merasa bahwa apa yang bersangkutan merasa punya darah tinggi tapi tiba-tiba katanya ada 200 tapi nah saya waktu itu kita mengakili coba disuruh istirahat dulu santai rilek di tes lagi ternyata dia turun 140 atau 160 gitu oleh itu bisa tapi tetap saja ada beberapa yang kan ada tadi satu orang yang karena sudah terpapar itu waktu itu jadi tidak melakukan terus kedua juga memang ada penyakit punya penyakit bawaan itu apa sih yang gula gitu tapi akhirnya jadi mereka harus minta dulu rujukan ke dokter yang dia tangani gitu oke Pak Haji sangat jelas ya apa yang dijelaskan Pak Haji cukup jelas dan memang ini yang diharapkan dari PDM sendiri apa nih setelah tadi ada program-program dari PDM sendiri terus vaksin sudah selesai apa yang diharapkan dari PDM sendiri kita harapannya bahwa tentunya pastilah apa program pemerintah untuk penanganan COVID-19 ini cepat selesai karena dampaknya kemana-mana satu juga terhadap apa siklus pembayaran ya siklus pembayaran PDM juga ya kita terganggu ya tapi kan tidak bisa kita ceritakan tapi tentunya pasti lah semua pelayanan publik juga terganggu termasuk kita juga tapi Alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih bisa eksis lah walaupun ya apa tentunya mengenai barang-barang impor itu kan yang dipergunakan oleh kita bahan-bahan kimia itu memang kita juga agak kesulitan gitu ya tetapi Alhamdulillah sampai masih bisa teratasi mudah-mudahan harapan kita ke depan apa masyarakatnya sehat pendidikannya maju PDM-nya juga bisa terus bertambah pelanggannya apa untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan buat masyarakat masyarakat selanjut di bidang air minum tentunya ini juga saya ingin ada efek dominonya terutama jadi ketika mereka mengkonsumsi air bersih dari PDM derajat kesehatannya pasti naik dan apa mereka yang sakit juga turun kan itu nah itu harapan kita semacam itu terima kasih Pak Budi Karyawan Bapak Haji Budi sudah berbincang-bincang bersama Cirek TV ya Sobat Cirek TV itu tadi bincang-bincang bersama Bapak Dirwit PDM Bapak Haji Budi Karyawan tentunya tadi yang dijelaskan oleh Bapak Dirwit ini memang sangat jelas ya dari mulai antisipasi COVID dan ada program program gratis juga dan terkait vaksinasi pun sudah selesai dan tentunya kita ketemu lagi dalam acara yang sama di Cirek TV Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Masuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!